Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kalau yang kemarin, kita sama menentukan fungsi kuadrat, ya dari gambar kita menentukan fungsi kuadrat atau dari koordinat titiknya kita dapat membuat fungsi kuadrat. Sudah ibu jelaskan dua contoh. Yang pertama itu menggunakan rumus fungsi fx sama dengan ae kuadrat plus bx plus c. Kita masukkan koordinat titiknya, ya. Kemudian yang kedua itu menggunakan rumus a fx sama dengan a dikali x1. x dikurang x1 dikali x dikurang x2. Sekarang kita lanjutkan lagi menentukan fungsi kuadrat, menentukan fungsi kuadrat pada kuadrat tiga, ya. Ini ibu langsung ke contoh. Karena rumusnya kemarin sudah, ini ada rumus baru lagi. Kalau kemarin, pertama itu melalui tiga titik, ya. Yang kedua itu sama, ada tiga titik juga. Kemudian kalau ini melalui dua titik, tetapi ini ada titik puncaknya. Ya, nanti ada satu lagi melalui sumbu sumetri, yang mempunyai sumbu sumetri. Kalau ini titik puncaknya. Sekarang dilihat contoh, ya. Contoh, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak pada titik koordinat 1, min 16. Berarti ek puncaknya 1 dan y puncaknya sama dengan min 16. Serta memotong sumbu y pada titik koordinat 2, min 15, ya. Cara penyelesaiannya, diketahui koordinat titik puncaknya P puncak, ya P itu ya, 1, min 16. Dan koordinat titik yang melalui farabolanya 2, min 15. Rumus persamaan kuadrat, ketika diketahui titik puncaknya adalah kalau diketahui titik puncaknya, dia menggunakan rumus yang ini. Diingat ini, yang dicetak tebal ini rumusnya. Kalau dia melalui titik puncak, ini berarti sudah ada 3 kan rumusnya untuk menentukan fungsi kuadrat itu. Yang kemarin sudah 2, yang ini yang ketiga. Rumusnya, y sama dengan, boleh juga f, x sama dengan, y sama dengan juga boleh, fungsi ya. Y sama dengan A dikali ek, dikurang ek puncak, kan ek puncaknya berarti 1 ya. Tutup kurun, dikuadratkan, ditambah y puncak, y-nya min 16. Plus kali min, menang min ya. Masih negatif dia berarti. Sehingga, kita masukkan koordinat titik puncak menjadi. Pertama, kita buat rumusnya dulu. Y sama dengan A dikali x min xp, dikuadratkan, ditambah yp. Masukkan. Y sama dengan A dikali x. X-nya tetap min. Tadi kan, x-nya sama dengan 1 kan puncaknya. Y sama dengan A dikali x min 1. Kuadratnya tetap dikurang yp. Yp-nya min 16. Plus kali min kan, menang min. Ya, kalau beda tandanya, maka hasilnya negatif. Min 16. Kalian harus ngerti negatif-positif itu. Itu bisa salah, salah patal. Kalau kalian salah tandanya negatif apa positif. Setelah itu, masukkan ke titik yang kedua. Kan ada koordinat titik yang kedua. Memotong sumbu Y pada titik itu kan. Y-nya diganti dengan min 15. Ya, y-nya. Kan E, Y itu. Min 15 sama dengan A-nya. Tetap, x-nya tadi diganti dengan 2. Pada koordinat yang kedua ya. X-nya diganti dengan 2. Dikurang 1 kuadrat. Dikurang 16. Setelah itu, kalian kalikan. Min 15-nya tetap. Sama dengan 2 dikurang 1 berapa? 1 ya. 1 dikuadratkan ya 1. A dikali 1 kuadrat dikurang 16. 16-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Pindah ke sebelah kiri jadi positif. 16 dikurang 15 sama dengan 1 dikali A kan tetap A. Berarti A sama dengan 1. Setelah dari sini, sehingga persamaan koordinat yang dimaksud adalah. Masukkan A-nya diganti dengan 1. Y sama dengan A. A-nya 1 ya. 1 juga tulis. 1 langsung ditulis boleh. Tidak ditulis juga tidak apa-apa. 1 dikali A-min 1 dikuadratkan min 16. Yang dikuadratkan itu. A-min 1 kuadrat itu hasilnya. A dikuadratkan dapat A. Kemudian 2 dikali A dikali min 1. Min 2 A. Min 1 dikuadratkan sama dengan positif 1. Min 16. Berarti yang terakhirnya. Y sama dengan A kuadrat. Min 2 A. 1 dikurang 16. Masih utang 15. Punya uang 1, utangnya ada 16. Masih utang kan? Baru dibayar 1. Min 15. Mudah kan? Ya, ibu rasa kalian mengerti. Ini dengan contoh yang ketiga. Kalian pahami. Ini cara satu-satu-satunya gitu ya. Nanti kalau masih kurang paham, boleh langsung tanya ke ibu lewat WA ya. Selanjutnya. Ibu lanjutkan ke contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu Y pada koordinat 0,4. Melalui titik koordinat min 1, min 1. Dan memiliki sumbu simetri. Ya, ini lain lagi contohnya. Memiliki sumbu simetri. X-nya sama dengan 2. Masih ingat kemarin sumbu simetri itu rumusnya apa? Min B per 2A. Ya, ini ada nih. X-nya atau sumbu simetri-nya itu sama dengan 2. Pembahasannya. Rumus pertamanya. Rumus fungsi yang pertamanya. Fx sama dengan AE kuadrat plus Bx plus C. Maka kita masukkan yang melalui sumbu Y dulu. F-nya 0. Untuk F0, maka Y-nya sama dengan 4. F0 sama dengan A dikali X-nya diganti 0. 0 dikuadratkan. Kemudian ditambah B, X-nya diganti dengan 0. Kali 0 ditambah C. Ya, ditambah C. Sama dengan 4. Ya. Kemudian 0 dikuadratkan. 0. B kali 0 tetap 0. Berarti C-nya sama dengan 4. 0 ditambah 0 ditambah C sama dengan 4. Berarti C-nya sama dengan 4. Kan F0 sama dengan 4. C-nya 4. Sehingga fungsinya akan menjadi Fx sama dengan AE kuadrat plus Bx plus C. C-nya kita ganti dengan angka 4. Setelah kita peroleh C, kan harus ada A, ada B-nya. Sekarang untuk mencari A, kita masukkan ke rumus fungsi yang di atas. Sumbu simetri X didapat ketika min B per 2A, kan? Sedangkan min B per 2A itu sama dengan 2. Sumbu simetri, rumus sumbu simetri. Min B per 2A itu. Min B sama dengan 2A dikali A. Kalau dia bagi, pindah ke kanan jadi kali ya. 2A dikali 2A dikali 2. Berarti 4A, enggak ada B. Enggak ada B-nya ini ya. Tidak ada B-nya. Jadi, min B sama dengan 4A. Min B sama dengan 4A. Berarti B-nya 4 dibagi min 1. Itu hasilnya min 4A. Ini tidak ada B-nya. Diingat. 4A. Tidak ada B-nya. B-nya yang dicari. B sama dengan... Itu kurang sepasi. Min B sama dengan 4A. B sama dengan min 4A. Bukannya nyambung A, B-nya. Itu tidak nyambung ya. Selanjutnya, setelah diperoleh B-nya sama dengan min 4A, kita masukkan untuk mencari yang A sudah dapat. B-nya sudah dapat. C-nya sudah dapat. Berarti kita tinggal mencari A yang belum ada kan. Masukkan lagi ke rumus pertama tadi. Fx sama dengan AE kodrat ditambah Bx ditambah 4. Fx sama dengan AE kodrat min 4A. B-nya diganti dengan min 4A. Min 4AE plus 4. Sedangkan melalui titik koordinatnya, min 1, min 1 ya. F-1 sama dengan min 1. Kita masukkan. X-nya kita ganti dengan min 1. Berarti F-min 1 sama dengan A dikali. Min 1 dikodratkan. Dikurang 4A. X-nya diganti dengan min 1. Ditambah 4. Sama dengan min 1. Sama dengan min 1 nanti. Kemudian. Ya, itu sama di bawahnya. A. Min 1 dikodratkan berapa? Min 1 kali min 1 kan 1? 1 kali A? A. Kemudian min 4 kali min 1. Min 4 kali min 1. Min kali min. Jadi plus. 4A ditambah 4. C tadi. Sama dengan min 1. Seterusnya. A ditambah. 4A ditambah 4. Sama dengan min 1. A itu berarti 1. Tidak ada angkanya. 1 ditambah 4. 5A ditambah 4. Sama dengan min 1. 5A sama dengan min 1. Empatnya pindah ke setelah sama dengan. Karena dia positif jadi negatif. 5A sama dengan min 5. 5A sama dengan min 5. Berarti A nya sama dengan min 5 dibagi 5. Maka diperoleh A nya sama dengan min 1. Setelah itu substitusi pada bentuk fungsi. Kita pertama lagi. Lihat ke Fx. Rumus fungsinya. Fx sama dengan A ek kuadrat. Dikurang. 4A ek plus 4. Masukkan. Fx sama dengan A nya. Deganti dengan min 1. Ek kuadrat. Min 4 dikali min 1. Ek nya diganti. Ek ditambah 4. Maka Fx sama dengan min 1 kali ek kuadrat. Kan min ya. Min ek kuadrat. Ditambah 4 ek. Ditambah 4. Jadi fungsi kuadratnya adalah. Min ek kuadrat. Ditambah ek. Ditambah 4. Ibu tidak perlu banyak-banyak membahas soalnya. Memberikan contoh soalnya. Yang penting kalian paham. Ibu berharap kalian mengerjakan. Kalau kalian nanti ada soal. Kalian tidak kesulitan lagi. Kalau kalian umpamanya tidak ngumpul. Itu risiko kalian. Karena nilai rapor kalian berdasarkan tugas-tugas itu. Setiap tugas itu pasti ibu koreksi. Pasti ibu masukkan nilai. Kalau yang tidak mau ngumpul risiko. Tapi ibu ada catatan tersendiri. Nanti kalau ada rapor guru. Bahas kalian yang tidak pernah ngumpul tugas. Tugasnya harus dikumpul. Sekarang tugasnya untuk kalian. Kerjakan tugas berikut di buku latihan. Nomor tiga tugasnya ini sama dengan contoh tiga. Yang grafiknya memiliki titik puncak. Titik puncaknya pada koordinat 2, min 16. Melalui sumbu ek. Min 2, 0. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu ek. Pada koordinat min 2, 0. Dan memiliki titik puncak pada koordinat 2, min 16. Berarti cara mengerjakannya seperti contoh tiga tadi. Sama. Cuma angkanya diganti. Kemudian. Yang kedua. Soal yang kedua. Tentukan fungsi kuadrat. Yang grafiknya memotong sumbu y pada koordinat 0,2. Melalui titik koordinat 2,0. Dan memiliki sumbu simetri x sama dengan min 1 per 2. Kalau contohnya tadi simetrinya x sama dengan 2. Kalau ini x-nya sama dengan min 1 per 2. Bukannya 1 per 2 saja ada negatifnya. Kalian harus teliti mengejarkan soal tanda negatif positifnya. Kalau kalian salah, pasti salah jawabannya. Bahkan harus diteliti benar tanda negatif positifnya. Untuk memasukkan ke fungsinya harus diteliti tanda negatif positifnya. Ibu rasa cukup sampai sekian. Mudah-mudahan anak-anak sekalian mengerti. Selamat mencoba. Kalau kalian tidak pernah mencoba, tidak akan pernah bisa. Kalau kalian masih mau mencoba dan kurang paham, kalian bisa WA Ibu. Insya Allah kalau Ibu sempat, Ibu jawab. Ibu rasa cukup sampai sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.